Karena memang sudah ada pemecah, pemecahan di dalam ruas-ruas, apa namanya, ruas-ruas leher saya. Kondisi yang pecah itu, jadi setiap manusia itu kan lehernya itu kan bentuknya kan ruas-ruas gitu kan. Ada yang namanya, dan itu ada angkanya, ada C1, C2, C3, C4. Nah, saya kenanya di C4 dan C5. Pecahnya itu seperti halnya, kalau kita makan burger, itu tuh kalau kita kepenyet gitu. Terus kemudian kan, apa ya, keluar kan, itu daging dan lain-lain. Nah, keluarnya daging itu menyentuh sarap saya. Sebetulnya tidak berbahaya gitu kan. Bahkan dokternya bilang bahwa itu tidak menyebabkan Mas Handung mati. Intinya seperti itu, tapi membuat Mas Handung terganggu aktivitasnya. Gimana sih rasa sakit, pegel apa segala macam gitu kan.